DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 8 G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 pada 5 hingga 7 Oktober 2022. Demi suksesnya kegiatan tersebut, DPR RI menekankan, Pers memiliki peran penting dalam mempublikasikan setiap agenda dalam penyelenggaraan P20. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir mengungkapkan penyelenggaraan P20 merupakan momentum tepat untuk menunjukkan pada dunia Indonesia mampu menyelenggarakan event berskala internasional. Selain itu, untuk menunjukkan DPR RI merupakan parlemen yang berdaya dan memiliki kekuatan parlemen yang luar biasa. Apa yang kami lakukan akan kita deliver kepada Pers, Pers lah yang akan menyebarkan kepada masyarakat bahwa ini loh kinerja DPR, ini loh hasil yang disepakati. Kalaupun terjadi yang tidak diharapkan, Pers dululah yang akan menyampaikan supaya kami bisa mengkoreksi hal tersebut. Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusuma membenarkan, Pers menjadi salah satu pilar penting dalam mensukseskan penyelenggaraan P20 di Indonesia dengan membangun pemberitaan yang positif secara bersama-sama. Menurut Dimyati, jika Pers memiliki kritik terhadap penyelenggaraan tersebut, diharapkan sebagai kritik yang membangun. Positif terhadap apa yang mereka dapat di Indonesia. Ternyata Indonesia stabil, Indonesia bagus, Indonesia hijau, Indonesia lingkungannya polusinya bagus, begitu. Nah maka itu yang dibangun, termasuk solar cell. Bahwa di Indonesia sudah mulai ramah lingkungan, termasuk di parlemen tadi. Dari Jawa Barat, Al-Fatrizki, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!